Bidang Hubungan Masyarakat Polda D.I.E. menggelar silaturahmi serta pembinaan netizen di Joglo Ketingan Resto Melati Sleman, Rabu 15 Juni 2022. Silaturahmi ini dihadiri 50 orang netizen dari berbagai lintas platform dan beragam komunitas media sosial di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Acara dibuka langsung oleh Bidang Hubungan Masyarakat Polda D.I. Kompenspol Julianto S.I.K.M.S.C. didampingi kasubit multimedia Bidang Hubungan Masyarakat Polda D.I.E. AKBP Surahman Widianto S.I.K.M. Pada sambutannya, Bidang Hubungan Masyarakat Polda D.I.E. menyampaikan kegiatan pembinaan netizen di saat awal masa pandemi jarang dilakukan, namun saat ini situasi pandemi sudah berlangsung membaik, sehingga bisa dilaksanakan lagi kegiatan ini namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Menghadirkan narasumber dari Jogja Update, Pak D. Singgol, dan founder Merapi Uncover, Toto Hartanto, serta dihadiri oleh personil humas jajaran dan mengikut sertakan para admin medsos di wilayahnya masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalin silaturahmi antara kepolisian, khususnya Polda D.I.E. dengan netizen. Selain silaturahmi, kegiatan diisi dengan diskusi tentang bagaimana bermedsos yang baik dan bijak, serta juga dapat menghasilkan keuntungan dari medsos itu sendiri. Berikutnya, kami sampaikan data gangguan Kamtimas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Rabu 15 Juni 2022. Selama 1x24 jam telah terjadi 16 kejadian, yaitu 4 kasus penipuan, 4 kasus penyalahgunaan narkotika, 1 kasus pemalsuan surat, 1 kasus penggelapan, 1 kasus penganiayaan, 1 kasus pengeroyokan, 1 kasus pencurian, 1 kasus cajam, dan 2 kasus curat. Demikian Polda Jogja News Edition hari ini, saya Ibtu Bambang Sugeng Urianto, terima kasih dan salam tribrata.